Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di my youtube channel IC Journey Gimana kabarnya nih guys? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Amin Nah kalian penasaran gak sih ini hotel apa ya? Hotelnya tuh bener-bener mewah banget gak sih guys? Nah kalian yang penasaran dan yang baru bergabung Jangan lupa juga di subscribe dulu Like, comment, dan nyakakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari IC Journey ya Ikutin terus ya Happy watching guys Wow, keren banget Oke kita lanjut ya Jadi nih hotelnya berada di daerah Soreang guys Jadi keluar tol Soreang Terus kalian langsung belok kiri aja Ikutin petunjuk yang ada di Google Map ya guys Terus disini tuh ada perempatan gitu Lanjut kalian belok kanan Ini lokasinya bener-bener gak jauh dari keluar tol Soreang ya Setelah 600 meter Setelah 600 meter Anda akan sampai di tujuan Nah, kedengaran kan si Mbak Google-nya Hotelnya tuh recommended banget Oke, kita sudah sampai ya di Sultan Raja Hotel nih guys Ini lokasinya ada di Soreang Ada di sebelah kiri jalan Dan ini lokasinya bener-bener strategis ya Karena emang mudah sih ya untuk kita temui gitu guys Nah, lanjut nih kita mau ke Apa namanya hobinya Jadi tuh di depan tuh kayak Apa ya namanya Kayak gedung serbaguna gitu loh Jadi untuk acara pernikahan Kayak gitu Misalnya ada acara Lamaran, pernikahan Pokoknya bisa ya Di sana, di gedung yang itu Ini aksesnya juga bisa nyambung gitu sih guys Oke, kita mau lanjut ke basement dulu Jadi untuk parkirannya Kalian bisa di basement Atau di luar Bebas ya Pilih mau di mana Dan ini tuh liftnya ada tiga tuh Banyak ya liftnya Jadi gak perlu khawatir Lama gitu kan ya Dan ini tuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Pesan pertama masuk, wow ini mewah banget nih hotelnya gitu kan ya Gak disangka-sangka sih di luar ekspetasi karena tuh dari luar tuh keliatannya kecil gitu ya Ternyata pas di dalamnya wah mewah banget nih gitu Oke lanjut ya kita mau reservasi dulu jadi untuk proses check-innya disini juga sangat mudah Tidak ada deposit ya guys kecuali kalian kalau mau nambah kartunya itu dikenakan deposit Kalau misalnya tidak apa namanya tidak dikenakan dan ini tuh aman banget sih pas masuk tuh emang lampunya Sudah nyala gitu jadi kartunya bisa bisa dibawa gitu loh keluar masuk dan untuk akses liftnya juga tidak menggunakan kart ya Jadi untuk proses registrasi ini sangat mudah tinggal tunjukin aja KTPnya Dan untuk di weekend itu emang super padat ya ini penuh Alhamdulillah ini hotelnya selalu rame guys Jadi hari ini tuh ada acara gitu di hotel dan besoknya juga ada acara lagi wah good berarti nih hotelnya emang bagus ya guys Nah pas kita masuk itu disini ada live musik keelunan Sunda gitu apa sih ini namanya gamelan gitu bukan sih guys Nah terus welcome drinknya juga tradisional banget nih menunya Itu apa namanya ya secang gitu sama kayak wedang jahe gitu ya guys secang tau gak secang Enak deh pokoknya anget oke lanjut yuk kita udah dapet kamarnya nih kita di lantai 4 kamar 421 ya Ayo masuk kan masuk ya langsung ya langsung Jadi guys di setiap lantai selalu ada kayak ruang tunggunya gitu ada sofa dan ada playground mininya ya Oke yuk lanjut ya kita udah sampai di kamar 421 nih guys Assalamualaikum Wow kamarnya bener-bener mewah banget loh guys nyaman banget sih nih pastinya Aduh pokoknya gak sabar ya mau segera review nih kamarnya kita ajak-ajak ya guys Nah aku kasih tau jadi disini aku itu lagi berada di tipe eksekutif room catat ini eksekutif room di kamar 421 Nah untuk kamarnya luasnya 32 square meter ya guys standar sih cuman emang kelihatannya lega aja gitu Nah disini ada telepon terus ada apa namanya buku catatan gitu sama pensil terus ada lacinya disini background atasnya keren banget gak sih tuh dari kaca gitu Terus ada lampu lampunya nah ini ada bantalnya empat untuk tempat tidurnya Queen bed lanjut disini juga ada sofa dan disini ada bermacam-macam nih ya colokannya guys ada lumayan sih banyak untuk colokannya dan ini ada cerminnya cantik banget ya mirror artnya thank you terus disini juga dapat welcome cake Wow ini cake nya enggak nanggung-nanggung gitu ya lu besar banget gitu deh tuh ada TV TV kabel ya guys disini ada sofanya juga jadi ada beberapa sofa disini ya tuh nyaman banget bisa duduk disana juga guys terus disini tuh ada lacinya lagi Nah kita tuh kamarnya viewnya kolam renang ya dan ada gunung disana ini tuh balkonnya bisa dibuka nanti kita coba buka-buka ya guys Oke lanjut lagi yuk kita mau lihat disini untuk coffee bar nya semuanya lengkap ya air mineral terus disini ada teh kopi gula creamer seperti biasa ya guys untuk disini ada gelas dan ada cangkirnya ada teko listriknya juga dan untuk kulkasnya ada di dalam sini nah kalian bisa buka aja nah ini kulkas mininya cukup dingin kok ini kita udah cobain gitu kan ya terus di sebelah sini tuh ada dua pasang sendal kemudian disini untuk lemarinya juga besar nih guys ukurannya ada berberapa bermacam-macam nih gantungannya ya tuh terus di bawahnya oh iya disini tuh berangkasnya dimana ya kayaknya enggak enggak kelihatan nih berangkasnya enggak ada disini guys berangkasnya tapi emang apa namanya enggak begitu kepake juga sih kalau ada berangkas ya nah ini tuh mantul gitu lemarinya kaca kayak gitu guys ini kita lihat ya petanya tuh kita ada di pinggir sini ya guys yang warna hijau oke oke lanjut lagi kita mau ke kamar mandi nah ini kamar mandinya ada bathtubnya nih inget-inget ya yang ada bathtubnya dimana di hotel sore yang Sultan Raja hotel ya guys nah ada apa namanya showernya juga kamar mandinya tuh bener-bener luas juga nih guys bersih juga ya nah ini dia amnitisnya ada sanitary bag terus ada sabun batangnya juga shower cup serta dental kitsnya ya terus disitu ada gelas untuk kita kumur seperti biasa ya guys disini ada kesetnya diatasnya ada handuk lanjut nih ya kita explore yang ada di luar jadi disini memiliki taman ini kalian bisa ngopi-ngopi cantik disini ya dan ini view malamnya guys Masya Allah cantik banget ya viewnya jadi guys disini tuh emang ada beberapa taman ya terus di sebelah sini tuh kalian juga bisa duduk cantik ini di deket kolam renang dan di sebelah kirinya lagi disini ada lapangan tenis nah kalian bisa nih bermain tenis atau bulu tangkis kayak gitu ya terus lanjut disini ada gym area gymnya juga viewnya langsung ke kolam renang cantik banget ya guys disitu tuh kolam renangnya bisa untuk anak-anak dan dewasa tidak ada air hangat ya jadi airnya dingin guys nah disini untuk playgroundnya hanya ini aja oke yuk lanjut ini Alhamdulillah sudah pagi sekarang kita mau sarapan dulu ya guys untuk sarapan itu ada di lantai hari kedua eh dia buka dari jam 6 sampai jam 10 ya guys jadi itu kalian harus pagi-pagi deh kalau misalnya kesini karena kalau misalnya weekend ini tuh bener-bener jam 6 aja tuh orang udah pada ngumpul rame gitu loh guys jadi tadi itu pada baru ditinggal sebentar eh pas kesini udah dibuka dan udah rame kayak gitu jadi lebih baik sih datangnya emang on time di jam 6 kalau misalnya nggak mau menunggu lama oh iya jadi disini tuh ada live musiknya lagi nih jadi gamelannya di alunkan nih saat kita sarapan ya jadi musiknya bener-bener asli gitu loh guys dari gamelan dan si bapaknya yang tadi dan untuk menunya disini lumayan beragam jadi disini tuh menu Indonesia nih guys enak banget rasanya semuanya pas ya guys disini ada nasi putih kemudian ada nasi goreng nggak ketinggalan ya ada mie goreng juga dan terus disini tuh ada sayurannya capcai gitu ya terus di sebelah sini itu ada ayam nah ini tuh ayamnya enak banget loh bumbunya terasa dan disini coba lihat ada cuangki aduh seger banget ini juga rasanya enak banget loh guys kalian boleh ngambil nih minta toppingnya mau yang banyak atau dikit enak banget ini pedes rasa semuanya ya terus lanjut disini juga ada bubur ayam nah untuk bubur ayamnya juga ini berbagai macam topping lengkap ya ada telurnya juga terus nggak ketinggalan dong disini juga ada bubur ayam serta eh bubur kacang hijau dan ketan hitamnya nah ini belum dicobain sih karena emang udah kebanyakan menu dan nggak semuanya dicobain ya bingung mau makan apa gitu dan ini untuk kue-kuenya juga beragam ya bolu-bolu terus ada donat ada mini pizza ada apa namanya bolu warna-warni cantik seperti ini lengkap banget sih ya guys dan ini pokoknya recommended banget sih untuk kalian yang cari hotel di daerah sore yang kalian bisa banget nih cobain staycation di eh eh Sutan Raja Hotel sore yang ya guys pokoknya nih aku approve sih nih hotelnya dari untuk dari segi pelayanan ya oke seluruh staffnya ramah juga dan fasilitasnya lengkap ya terus luas juga gitu guys cuman minusnya untuk playground anaknya aja sini cuman dikit coba deh semoga nanti nextnya ada playground yang agak besar mungkin tapi disini sih aku kemarin lihat ya ada teater mini teater gitu cuman kayaknya ditutup ya atau emang lagi nggak buka gitu guys kurang tahu juga sih kemarin lupa mau tanya gitu ya nah jadi gimana guys oke kan ya hotelnya dan terima kasih nih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa ya kalian yang belum subscribe di subscribe dulu like comment dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari IC Jernay ya dan kalian juga jangan lupa follow akun sosial media kami linknya ada di deskripsi di sana kalian untuk Instagram ya khususnya di sana tuh ada info promo hotel kayak gitu dan giveaway wisata lainnya jadi kalian boleh follow aja ya guys kalau misalnya mau booking hotel juga bisa sih kalian DM aja siapa tahu aja lagi ada promo ya oke sekian dulu review kita kali ini ya semoga bermanfaat untuk kalian kalian yang sedang mencari referensi untuk staycation guys happy holiday guys bye bye bye